Pemirsa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan akan mengajukan pra-peradilan. Di reskrimumpel dajabar, Kombes Pol Surawan mempersilahkan Peggy mengajukan pra-peradilan. Sebab hal itu merupakan hak dari tersangka. Sebelumnya kepolisian juga memberikan tanggapan soal dugaan salah tangkap terhadap pelaku pembunuh Vina dan Eki. Menurut kepolisian, keterangan para pelaku sudah diuji di pengadilan hingga putusan inkrah. Maka dari itu polisi menilai dugaan salah tangkap tak perlu lagi dipersoalkan. Total terdapat 9 pelaku yang disebut terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. 7 pelaku kasus pembunuhan sudah difonis penjara seumur hidup dan 1 pelaku dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Peggy merupakan pelaku terakhir yang ditangkap oleh polisi. Orang orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Tirebon. Untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini.